musik kelas 12 ipas 1 kami akan melakukan yang namanya uha dengan jenis ular-ularan seperti apa uha luar-ularannya? kita lihat yuk sebelumnya guru memasang terlebih dahulu soal-soal di meja seperti ini jadi dipasang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian nomor 10 disini seperti bentuknya soalnya itu mengular jadi sampai dengan nanti nomor 20 seperti ini semua soal sudah diletakkan kemudian juga sudah disiapkan disini jawaban-jawabannya nanti seperti apa prakteknya kita lihat setelah ini di luar tiap siswa sudah dibariskan seperti urutan nomor absennya yang akan bersiap untuk mengerjakan soal dengan membawa kertas dan bolpen saja selanjutnya setiap siswa mengerjakan soal dengan menulis abjadnya saja dengan batas waktu sekitar 30 detik peluit selanjutnya maka siswa yang lainnya nomor absen selanjutnya masuk setelah itu terus sehingga mereka mengerjakan semua soal yang ada di meja yang telah disediakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah siswa mengerjakan soal nomor 20 atau soal terakhir langkah selanjutnya dia menuju ke meja koreksi untuk menkoreksi jawabannya setelah menkoreksi dan menilai langkah-langkah selanjutnya adalah siswa tersebut memasukkan nilainya ke lembar nilai yang telah disediakan Setelah itu, jawaban diletakkan di meja dan siswa bisa langsung keluar menuju ke pintu keluar. Lada ini, siswa dilatih untuk belajar untuk jujur, kemudian bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan cermat dan tepat, serta disiplin dalam mengerjakan sesuai dengan waktu yang dialokasikan. Ketulangan, ular-ularan ya, bagaimana pendapat kamu? Pendapat ini cukup menarik, jadi setiap orang, setiap masing-masing orang masuk ke ruangan, nunggu peluit berbunyi dan setiap orang-orang masuk dan menjawab soal tersebut. Dan ini cukup membuat kita tegang sebenarnya, namun ya begitulah, ya mungkin itu. Sudah? Terima kasih ya. Ikuti yang namanya model ulangan ular-ularan, apa yang dapat hikmah yang dapat kamu dapatkan dari kegiatan tadi? Itu, mengurangi kecurangan antar teman sama dapat berpikir-pikir, jadi nggak pakai mikir lama-lama, langsung ambil soalnya, langsung dilihat jawabannya aja. Sudah? Terima kasih ya. Terima kasih ya.